Salah kaprah yang kedua Menganggap niat terletak di lisan Dan menganggap niat terletak di lisan Padahal niat itu letaknya di hati Sehingga sebagian orang merasa tidak afdol Kalau tidak membaca Sebagian orang tidak serg Kalau pada saat terawih Tidak ada yang membaca Nawah itu Seolah-olah niat itu letaknya di lisan Padahal niat itu letaknya di hati Dalam kitab 10 salam disebutkan Kita bisa niat Ramadan itu dengan dua cara Cara yang pertama Yaitu dengan meniatkan puasa satu bulan Pokoknya dari awal bulan sudah niat puasa selama satu bulan Sehingga jika suatu saat kerinan Atau kerinan Kesiangan Sehingga tidak sahur Puasanya tetap sah Yang kedua Meniatkan setiap kali sebelum fajar Termasuk sesudah isyak itu sebelum fajar Sehingga kalau sebelum fajar tidak ada niat Maka puasanya tidak Sah Karena puasa ini hanya sah Jika diniatkan sebelum fajar Beda dengan puasa sunnah Kalau puasa sunnah Itu bisa niat Meskipun Sudah Meninggi Matahari sudah meninggi Pukul 11 siang Cari makan Tidak dapat Lalu kemudian Niatkan untuk puasa Boleh apa tidak? Boleh Kalau sun Sunnah Tapi kalau wajib Tidak Tidak boleh Wajib harus niat sebelum Fajar Nah disinilah kita Sebagai keluarga besar PRM Perlu memberikan edukasi kepada masyarakat Bahwa niat itu letaknya di dalam hati Bukan di Lisan Dan tidak ada keharusan Dan bukan pula tuntunan dari Nabi Untuk melafatkan Nawaitu Somagodim Sehingga Bisa dipahami bahwa Niat itu letaknya di dalam Hati Kapan saja kita melakukan sesuatu Maka niat itu otomatis Sebagaimana ketika kita makan sahur Maka ketika sahur itu otomatis Niat Puasa Lah kalau sahur tidak niat puasa Itu bukan sahur Sarapan Baik Itu Di antara Salah kaprah Sebagian orang Menganggap Niat Harus Dilafatkan Tidak ada yang mimpin Kurang serg Kurang afdul Terima kasih telah menonton!